Izinkanku lukis senca, mengukir namamu disana Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa Biar ku lukis melang, bawa kamu bintang-bintang Untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri disini Dan hari ini ditemaniin sama Aidil Fikri, izinkan aku melukis hati-hati kalian di saat senja Menyukum maghrib Seperti laku melukis senja Cocok banget nih kalo lagi belum kuasa Sambil kuadran maghrib Habis itu melukis belum kelar, maghrib ditinggalin Gak pernah melukisnya ya Tapi kalo Nabilah mah kelar Bahasa sekarang ini juga salah satu Yang banyak di request sama Fikri Nabilah melukis senja Nabilah ini kan Nabilah melukis senja Tapi Fikri kira-kira subrek kita gak ya Harus dong subrek dong Eh, betul-betul Fikri namanya apaan Apa ya Apa tuh namanya Komen ya, komen ya Komen di bawah Namanya ini, namanya ini, namanya ini Sekarang kita langsung aja nih Nabilah melukis senja Kalo Nabilah melukis senja Kalian subrek channel ini Yuk yuk, lukis senja yuk, lukis senja yuk sama Nabilah yuuu Nabilah Ini semakin sedikitnya kontestan Dan aku merasa kayak Sayangnya ketak banget Aku melihat mereka yang Kepunya kelebihan yang luar biasa Dan juga kelebihan mereka itu Oh, barulah dia juga Oh, itu yang mana bilang Sebenarnya lah, parang-parang-parang-parang-parang-parang-parang-parang-parang-parang-parang-parang-parang-parang-parang-parang-parang-parang Apalagi kita harus berinteraksi dengan audiens Cara aku untuk mengatasi rasa nervous Yang terutama yang pastinya aku berdoa Dan aku selalu ingat Ini cuma 3 menit doang kok Dan 3 menit itu Banyak faktor yang bisa terjadi Dan kita nggak pernah tahu Dan padahal itu Aku harus mempersiapkan Effort aku yang lebih keras lagi Dan susah untuk tenang Jadi di malam ini Aku mendapatkan challenge Untuk menyanyikan lagu Soul Pria Indonesia Itu lumayan sulit Karena jauh banget karakter yang berbeda Sebisa mungkin aku Menyadikan lagu Soul Pria ini dengan karakterku Dan tingkah-tingkahnya kali ini Aku tak seru banget Dan aku juga Sesemen sama resemennya Dan sesuai bangsa-bangsa Melihat tingkahnya ingat Ziva nggak sih? Masa? Kayak tingkah-tingkahnya aja gitu Aku bisa melakukan itu dengan baik Dan semoga penampuan aku bisa maksimal Semoga Nah vogian La vida Wow Gila Ini awalnya kan gitar doang ya Wah ini Ini banget sih Pasti nonjol banget nih suaranya Dan beneran dong Kawin banget sama suara gitarin Aduh lembutnya suara dia Terus kayak berbisik gitu ya Enak banget gila Wow Oh dia nyanyi ini Ini gue merasa dibisikin enak banget Berasanya nyanyi di kuping gue ini Ngerasa kayak Apa namanya dikasih semangat gitu ya kan Tapi ini liriknya Bener gak sih Aku mengerti perjalanan hidup yang kini Kamu lalu Jadi apa ya Dia ambil yang keduanya kali ya Yang setelah rap itu kan Aku Yang kedua itu Aku disini walau letih coba lagi Jangan Ya kayaknya itu udah lirik Iya kan Aduh Aduh Wuuuh Wow ngomong apa nih Keren banget Suaranya tuh angelic gitu ya kan Iya Di lagu ini beneran aduh suara-suara gini nih bikin aku jatuh cinta nih ya sebenernya banget bikin kita yang adem, nyaman, tenang gitu dia nyanyinya juga bener-bener story telling gitu ya kan jadi dapet banget loh aduh, itu dia high voice ya banyak-banyak high voice-nya kadang dipake sama si Nabilah gila pantesan kalian heboh kalau kita nge-reaksin ini ya wow asli banyak di-reaksin ini ini jadi pengen cerita beneran nih akhir kali wuh ini kalau udah, udah yang kayak speakless gitu di nomor apa itu udah wow itu udah yang di atas wow reaksin teru tinggi hh-h... Ooooooh ohooh oohooh ohohooh ohooh alger bakal naik ke atas ya iyaa ke bahaya mandir ke bawah Aaaaaaah Dekat Wow Wow Nice 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 Wuuuh Ini bagian Apa ya Songnya Baik-baiknya itu cuma itu doang kan Itu doang yang ambilnya part kedua Iya kan part kedua, sisanya itu pengulangan Refren semua Tapi kok Di refrennya itu Yang bikin kita Rojotan Iya loh, kalian bisa lihat sendiri Dari awal jangan ambil ref Ya kan, yang mengibarkan serprimat Atau lalas kalau ganggun gitu ya Abis itu dia udah ambil Yang song Baik-baiknya yang kedua Baik-baiknya yang selaren Dia ambil yang Jangan berhenti Habis itu udah pengulangannya Terus tuh, refrennya diulang-ulang Terus, ulang-ulang terus Tapi kok, gak bosen ya dengarnya Mungkin itu karena Nyanyi dengan hati Dengan kayak kita bercerita Storytelling gitu loh Kalau kita curhat Dengerin orang curhat gitu kan ya Terus yang curhat itu dengan Memangkan si hatinya Istilahnya yang nyanyi itu kan Bakalan nyampe gitu Ke pendengar gitu Biasanya kita kalau berulang-ulang kali denger itu Aduh bosan dah, gini lagi, gini lagi, gini lagi Dan improve-nya itu loh Sederhana Tapi Mahal dan enak banget Tiba-tiba lagi tenang Ada yang terjun ya tadi Wuuuh Lagi tenang-tenang Gak ada yang ada atasnya Dan disaat gue mau ngambil yang ketinggi Kita mikirnya Ternyata di improve kebawah Itu bener-bener kayak ngejebak kita banget sih Kita punya ekspektasi Oh itu pasti gini Enggak dong Enak ternyata Masukun kebawah gitu ya kan Aduh ini Aduh gila deh suaranya Oke improve-nya Dia nyanyi ini bener-bener yang Dapat banget gitu loh Dengan caranya dia Itu dia kayak bercerita banget Sumpah ini Bikin orang yang Lagi ada problem mendengarkan lagu ini Kalau menurut aku sih Jadi Terobati gitu Tenang banget sumpah Tenang banget lagu ini Dinyanyi sama Nabila Itu kayak bawaannya I'm happy aku pengen cerita Ya bener banget Yes yes Lucu banget Next Apalagi nih Nabila yang ketinggalan sama kita guys Kalian boleh komen di bawah lagi nih Yang ketinggalan boleh ya komen di bawah Tapi sebelum komen subrek dulu Nah itu dia Nah loncengnya juga di nyalain Dan juga share video ini Sampai ketemu di video selanjutnya lawn